Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dan masih dikasih kesehatan kali ini ada Alphard ya Toyota Alphard ini AC nya ini yang belakang nggak dingin ini yang depan sih dingin tapi kita cek dulu coba ya ini kita Nyalakan dulu coba ini mesinnya nyalain ya mana ini enggak mau nyala dinyalakan dulu ini AC mesinnya ya Nah nyala ya nyala tapi kalau enggak mau nyala ini waduh ternyata kuncinya ketinggalan di meja coba ini kita nyala lagi ya oke ya nyala ya oke nah ini kita mau ke dengselan lagi eh AC yang depan katanya si dingin Oke yang belakang nggak dingin ya kita coba nyalain ini kita kasih kita ukur dulu suhunya ya kita ukur dulu ini berapa derajat ini yang depan masukin dulu ini termometer suhunya ya coba ini kita kasih berapa ini ya pake oke 19 coba ya coba dulu kita kasih pakai 19 coba dinginnya seberapa ya 19 ya coba ya Hai dinginnya sampai berapa ini masih 21 ya baru nyala ya masih kurang mantep ini coba tadi 18 coba 18 ini juga 18 kita tunggu dinginnya sampai berapa ya ini masih 12,8 nah ini setelah ditunggu berapa saat itu dingin ini pakai 18 derajat ya suhunya itu dingin bagus sih depan 5,4 ternyata depan bagus sekarang lihat ke bagian double flowernya belakang katanya sih kurang dingin coba dulu ya ini dibuka dulu pintunya pencet pencet semoga membuka gimana ini lagi coba Oh ternyata lambat ini oke nggak apa-apa nah kurang tarik tadi oke ini bagian belakang ya sama itu suhunya 18 derajat kita ukur dulu di sini di kisih-kisihnya ini kasih termometer coba ya kita coba ya suhunya sampai berapa oke pasang coba dulu kita tunggu beberapa saat kita tutup dulu ini termon ini nah taruh sini biar enak kelihatan kita tutup dulu pintunya ya biar dinginnya kelihatan oke kita tunggu ya sampai kira-kira sekitar lima menitan coba sampai berapa suhunya ini masih 18,3 derajat nah ini tuh 18 derajat ini kasih lau coba tapi kayaknya sama ini kurang dingin kurang agak-agak kurang dingin iya ini ternyata cuman 21,8 ini jadi ini kurang dingin ini kita periksa dulu kalau saya lihat tadi ini sih di selang depan itu berempun ya berempun tapi enggak sempat video Coba dulu ini kita lihat blower belakang ini bagaimana tetes dulu ini kita lihat dulu blower belakangnya Oke ya lanjut ke bagian blower belakang Oke ya langsung saja dieksekusi ini yang belakang blowernya kita matikan dulu ini ini AC dan mesinnya ya biar aman Oke ya udah mati kita lanjut ke bagian belakang ya ya lihat ini ya kita buka dulu ya udah dulu ini nah itu lihat waduh ini ada kemoceng mas kayung nah ini ini kita harus buka dulu ini joknya ini ya Nah ini cara naikin joknya ini nah ini kita lipat dulu nah terus kita geser itu tuh ada tandanya nah itu harus lurus harus lurus baru bisa diangkat kalau nggak nanti nggak bisa diangkat ya Nah kita tarik tarik perlahan-lahan ya Nah tarik ya oke lurus nah ya lurus baru diangkat ke atas nah Nah itu ada cantelanya ya tinggal dimasukin itu santelannya pegangin dulu yang ini dulu bro kursinya ini tangannya satu pegang HP ini dimasukkan ya ini ada tempat ininya nih nah ini susah amat ini nggak masuk-masuk tangan satu soalnya nah ceklek nah udah ya Oke ini ya kelihatan blower belakangnya ini maaf tadi enggak sempet video buka backlighting sama kursi karena tadi megangin kursinya lumayan berat nah ini setelah kita bongkar blower kita bersihkan nih ternyata analisa servonya bermasalah ini ya nah servo nanti kita servis dulu soalnya ini tidak nyaris sana sini harus inden Oke ya kita pasang ini blowernya udah dibersihkan tadi udah diservis tinggal dirapikan ya seperti semula pelan-pelan aja Bro jangan kencang-kencang itu plastik Oke ya bagi yang sudah menonton terima kasih yang udah dukung terima kasih banyak lanjut video sampai selesai tonton Oke ooh selamat menikmati oke ya ini udah terpasang semua ini tinggal ngerapin aja tuh lihat servonya ya kelihatan ini soketnya nanti tinggal colokin itu ke tempatnya itu ada colok aja disitu ya oke ini kita tes dulu dalamnya ya kita dalamnya tes dulu nanti suhunya dapat berapa ini udah dipasang semua udah dinyalain udah dingin coba dulu ini ini mau turun ini 12,1 kita tunggu lagi ya nah ini udah 11,4 berarti dingin ini ya oke selesainya Alhamdulillah ini kita service aja servonya nggak diganti Alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih banyak hanya sedikit yang kami bisa sampai ketemu di video selanjutnya salam pejuang usaha terima kasih ini dalamnya ini belakang udah rapi ya ini oke ya udah rapi semua payungnya juga ada tempatnya Alhamdulillah terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke nanti lanjut ini tinggal servis Fortuner ini bau asem blowernya ya oke terima kasih tonton terus sampai selesai channel kita